Banyak orang yang tidak sadar kalau sebenarnya ia memiliki bakat spiritual besar yang terpendam. Berbicara tentang spiritual terkadang memang cukup sulit dimengerti. Namun, ternyata kemampuan atau bakat spiritual itu dapat muncul pada diri kita melalui tanda-tanda tertentu. Lantas apasajakah tandanya tonton sampai habis? Selamat datang di channel Kinawi Krama. Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan reseki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menurut Primbon Jawa ada beberapa anak yang lahir dengan kelebihan masing-masing salah satunya yaitu lahir dengan bakat spiritual. Dalam Primbon Jawa anak yang memiliki bakat spiritual akan mendapatkan keberuntungan yang tiada taraf dan banyak anugerah. Primbon merupakan warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Primbon sendiri berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan. Menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan yang berisi tentang rumus keilmuan, sistem bilangan yang pelik, untuk menghitung hari mujur dan mengurus segala macam kegiatan yang penting. Tidak sedikit orang yang belum menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan spiritual terpendam. Mungkin karena belum pernah melihat atau mengalami tanda-tanda tertentu seperti yang ditulis dalam kitab Primbon Jawa. Padahal mungkin bisa saja tanda-tanda tersebut sudah pernah dialami atau dirasakan oleh orang yang memiliki bakat spiritual terpendam. Namun, hal itu belum disadari oleh seseorang tersebut. Memang gambaran dari Primbon Jawa mengenai bakat spiritual terpendam yang ada dalam diri seseorang termasuk melalui tanda-tanda tertentu terkadang sangat sulit dimengerti oleh nalar atau akal pikiran kita. Karena itulah terkadang seseorang tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa ia sebenarnya memiliki bakat spiritual yang terpendam. Kemampuan spiritual memiliki berbagai macam bahkan ada beberapa ahli yang telah mendefinisikan, tetapi daripada terlalu panjang menjelaskan di sini saya mencoba mengambil yang lebih singkat. Kemampuan spiritual merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, di mana kemampuan tersebut mampu menyadarkan dan menentukan sebuah makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar ke sesama makhluk hidup dan alam semesta. Pada prosesnya manusia dapat menempatkan diri dan hidupnya menjadi lebih bermakna dengan diliputi oleh kebijaksanaan diri, kedamaian hati, dan kebahagiaan yang hakiki. Di sisi lain bakat hanyalah bakat dan tidak akan menjadi apa-apa bila tidak diasah, kemampuan spiritual sejatinya ada karena diasah dan terus dilatih. Seseorang yang memiliki kemampuan spiritual tinggi sejatinya ada sejak lahir bahkan kemampuan ini sudah terpendam di dalam jiwa dan dirinya sehingga tinggal diasah saja. Meski tak semua orang mempercayainya anggaplah apa yang tersampaikan ini sebagai tambahan pengetahuan dan tetap melestarikan warisan kebudayaan leluhur. Untuk menjagaan jati diri bangsa agar tidak punah dan tergantikan oleh kebudayaan asing. Lantas, seperti apa orang yang memiliki kemampuan spiritual besar, berikut adalah tujuh tanda orang yang memiliki kemampuan spiritual besar yang terpendam. 1. Mudah bosan Siapa yang menyangka bahwa orang yang mudah bosan ternyata ia memiliki kemampuan spiritual? Bosan merupakan hal wajar yang sering terjadi dan pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Ada mereka yang baru merasa bosan setelah beberapa waktu yang lama, dan ada juga mereka yang baru sebentar saja sudah merasa bosan. Tetapi yang dimaksud bosan di sini disebabkan oleh Anda yang selalu mendambakan hal-hal baru yang menarik, mungkin karena kepandaian yang Anda miliki, sehingga bisa melakukan semuanya. Misalnya, saat ini Anda sedang menekuni dalam bidang pekerjaan bangunan dan setelah melalui berbagai tahapan belajar, ternyata dalam waktu singkat Anda sudah menguasai semua pengetahuan dalam bidang tersebut. Kemudian selang beberapa hari Anda mulai merasa kalau pekerjaan tersebut hanya begitu-begitu saja, hingga akhirnya Anda merasa bosan dengan jenis pekerjaan tersebut, dan memilih untuk melakukan jenis pekerjaan yang lain. Setelah mulai bekerja pada bidang lain, Anda pun tak butuh waktu lama untuk menguasai pekerjaan tersebut, hingga akhirnya Anda merasa bosan dan tertarik untuk melakukan pekerjaan yang lain lagi. Hal ini terus berulang-ulang sampai-sampai Anda bisa menguasai semuanya, terkadang memang aneh untuk seseorang yang memiliki tanda seperti ini, untuk Anda yang memiliki tanda tersebut segeralah menyadari bahwa sebenarnya Anda memiliki kemampuan spiritual yang terpendam. Anda yang memiliki tanda itu harus cepat merubah pola pikir, karena dapat menimbulkan efek negatif yang menyebabkan masa depan Anda sendiri menjadi terhambat. Yang kedua sering menyendiri. Anda yang sering meluangkan waktu untuk menyendiri berarti Anda adalah orang yang memiliki kemampuan spiritual terpendam. Karena saat si penyendiri sedang berada di waktu kesendiriannya biasanya orang itu memberikan waktu berkomunikasi dan membuat hubungan konektivitas dengan dirinya sendiri atas berbagai suara yang muncul pada dirinya. Misalnya, Anda pasti pernah merasakan ketika ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, kemudian di situ Anda mulai berpikir dan banyak pertanyaan-pertanyaan muncul seketika, Kok begini ya, perasaan saya kok seperti ini, padahal saat itu tidak ada masalah yang menjadi beban pikiran Anda. Tetapi perasaan itu muncul secara tiba-tiba dan terus menerus dan juga Anda sendirilah kemudian yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, Hingga Anda menjadi nyaman dengan waktu kesendirian. Ada harus disadari, Anda yang memiliki tanda seperti ini lebih baik sesegera mungkin merubah keseharian Anda, Karena kita semua adalah makhluk sosial, sebisa mungkin untuk selalu berinteraksi dan bersosial kepada sesama manusia atau makhluk hidup lainnya. Walaupun mungkin kita yang memiliki kemampuan spiritual sangat nyaman dengan kesendirian, Tetapi yang ditakutkan hal itu malah menjadi hal negatif bagi kita semua. 3. Memiliki empati yang tinggi Tak semua orang memiliki perasaan peka, sensitif, ataupun memiliki intuisi yang tinggi. Bila kamu memiliki rasa empati yang tinggi atau merasa iba dengan kesulitan yang menerpa pada diri sendiri ataupun orang lain, Hal itu mengartikan kamu mempunyai bakat spiritual yang terpendam. Oleh karena itu orang yang mempunyai empati tinggi seringkali dianggap punya sebuah karunia spiritual dari sang pencipta. Empati menyangkut tentang kepekaan yang dirasakan oleh perasaan seseorang, mereka yang empati cenderung sensitif dan spesiatif. Itulah mengapa sosok empati sering dianggap memiliki kemampuan spiritual yang nyata. Selain itu orang-orang dengan empati yang tinggi juga dianggap istimewa, Karena mereka mempunyai persepsi tersendiri ketika memandang orang lain. Keistimewaan empati yaitu memiliki persepsi sendiri ketika menilai atau memandang orang lain. Hal tersebut terjadi karena orang yang punya bakat spiritual mampu membuat ikatan yang kuat dengan orang lain. Halnya dengan merasakan energinya saja mereka terhadap suatu hal, merupakan anugerah yang dapat membuat pandangan lebih baik tentang dunia ini. 4. Sering terbangun di waktu tertentu Seseorang yang mempunyai bakat spiritual terpendam selanjutnya adalah sering terbangun di jam dan waktu yang tertentu. Misalnya, Anda memiliki kebiasaan bangun pada jam 3 sampai jam 0. 4 pagi secara teratur, tak hanya untuk pergi ke toilet, terkadang Anda juga sulit untuk tidur setelah terbangun pada waktu ini. Tak disadari memang, ternyata sebagian orang percaya bahwa bangun di jam-jam ini merupakan salah satu pertanda bahwa ada entitas spiritual lain yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Hal tersebut bisa membuat Anda bertemu dengan waktu-waktu spiritual, itulah yang menyebabkan Anda selalu terbangun di jam-jam tersebut. Bangun di selah-selah waktu itu, yakni di sepertiga malam terakhir, ternyata dapat menjadi sebuah pertanda di mana ada roh ataupun hal spiritual lainnya yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Bisa jadi Anda bangun dikarenakan ada sesuatu hal spiritual yang tidak disadari untuk melakukan pertukaran pesan dengan Anda. 5. Sering mendapat penglihatan yang menjadi kenyataan Tanda selanjutnya jika orang mempunyai bakat spiritual terpendam adalah, sering melihat atau mempunyai pandangan dan hal itu menjadi sebuah kenyataan. Contohnya ketika Anda sering mendapatkan firasat atau perasaan aneh tentang sesuatu dan hal itu benar-benar terjadi, atau ketika Anda sering mengalami mimpi aneh yang dalam waktu singkat hal itu terwujud di dalam kehidupan nyata. Penglihatan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa yang belum pernah dialami, namun selalu terjadi di masa depan merupakan sebuah tanda yang tidak boleh diabaikan karena Anda sebenarnya memiliki kemampuan spiritual. Kemampuan tersebut dianggap karunia spiritual yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Hal tersebut bisa dibilang sebagai ketajaman indera ke-6 dan kepekaan mata batin. 6. Sering mengalami mimpi buruk Tanda selanjutnya seseorang yang memiliki kemampuan spiritual adalah sering mengalami mimpi buruk. Mengalami masalah kesulitan tidur bisa terjadi karena mimpi buruk kondisi ini menyebabkan Anda sulit untuk tidur. Di balik mimpi tersebut ada sebuah kemungkinan yang berkaitan dengan sifat emosional yang ada dalam diri Anda, dan setiap mimpi pasti memiliki makna di baliknya. Ada beberapa orang yang meyakini suatu mimpi, dan ada pula seseorang yang sekedar menganggapnya sebagai bunga tidur. Namun, ada sebuah kemungkinan yang terjadi di balik mimpi burukmu itu. Karena itulah tidak jarang ada orang yang berupaya menggali mimpi itu lebih dalam, dengan tujuan bisa mengetahui apa maksud dari mimpi yang muncul tersebut, sebab setiap mimpi memiliki makna yang berbeda-beda. Jika Anda sudah bisa memahami dan mengetahui sumber masalah dalam mimpimu itu, hal tersebut bisa terkait dengan adanya kemungkinan bahwa Anda memiliki kemampuan istimewa untuk mengendalikan mimpi itu. 7. Membuat dunia baru dengan imajinasi Tanda terakhir seseorang yang memiliki kemampuan spiritual adalah seseorang yang terkadang mampu membuat dunia baru dengan sebuah imajinasi. Sikap menyendiri membuat mereka dianggap aneh, bahkan sering dibilang sulit bersosialisasi. Tanda ini mungkin hampir sama dengan yang pertama, namun, perbedaannya terlihat bahwa orang ini mempunyai daya imajinasi yang sangat kuat. Daya imajinatif dan kreativitas yang amat kuat tertanam dalam kepala mereka, meskipun orang yang memiliki tanda ini kerap kali dipandang aneh, karena suka akan kesendirian mereka, tetapi mereka diberi anugerah dengan daya imajinasi yang sangat kuat. Tak jarang mereka punya pandangan yang berbeda ketika melihat dunia, walau begitu mereka punya kekuatan spiritual terpendam untuk menciptakan hal baru dengan kreativitas yang mereka punya. Dan itulah tadi tujuh tanda seseorang yang memiliki kemampuan spiritual terpendam, bahkan sebenarnya kemampuan itu sudah ada sejak lahir. Semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan semua yang menyaksikannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!